Intro Wuuu Kenapa musisi? Tok 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 Salah satu band yang berarti masih eksis Mempertahankan budaya ska di Semarang Betul sekali, yaitu Christmas Culture Wede wede Ini ada di nokrong kita di mana tadi? Ini namanya kopi apa gitu? Kopi bakar Di deket SMA12 ya Ternyata disini base game nya Christmas Culture Makanya langsung aja kita sambalin aja Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Waahhh Tengah 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 Wuuu 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 Akhirnya kita dateng ke base game nya salah satu band luar biasa nih ya Waduh Aduh Sekarang kita barengan Christmas Culture Wuuu Kenapa musisi? Tak 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 Teng Gak Tak Uuuu Ya 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 Jajigile Gila ini base game nya luar biasa alam ya yeah Wah emang keren banget sih kalau ini balai nya alam gitu Alam Wah cocok banget sih emang di sisi kan senja Nah itu nih Wuuu Maksudnya dia sangat menikmati senja gitu loh Disini asing untuk senja Makanya walaupun disini ada peralatan mahal, pintunya dibuka semua. Samrat datang laling. Free Fire apa engga? Samrat datang langsung. Oke, kita barengan Christmas Culture. Ini nih, keren banget. Band yang sudah melalang Buana berapa tahun ya. Walaupun ada sempat pergantian personil, tapi menurutku dia adalah band yang konsisten. Bener sekali. Dari saya tau sendiri pas lagi dulu main di Jang-Jering, tahun berapa itu tuh? Dua. Dari month, emm? Dari month, emm? Sumpah, emm? Sumpah. Sumpah, emm? Sumpah, emm? Dari month 2017. Dari month 2017 yang dijelina, itu waktu berkata ada film Christmas Culture. Singkatannya juga masih ingat dulu tuh. What? Up Grease dan Unes. Tapi rektor mungkin gak kenal sama kita. Dan juga wali kenteng gak kenal rumah. Tapi kalau ini, abis ini... Pasti kental. langsung lah ya, kita tag lah saya disuruh main dari teman-teman SSF dan kebetulan saya ngajak teman-teman ini tapi belum punya nama bingung kita main tapi gak ada namanya saya minta minta saran nama dari kakak temanku yang namanya Adung, dulu vokalis pertama Christmas itu dikasih lah, nama beberapa banyak itu nama banyak, tapi kayaknya yang keren itu Christmas Culture kayaknya keren banget gitu loh Christmas Culture, kayak ada Inggris-inggrisnya Culture itu kan budaya ya bukan burung, burung bukan potokopian juga, bukan Culture terus kan abis itu kan menanyakan apa sih apa Inggrisnes? harus dijelasin dari Inggris sama UNES awalnya itu gak kepikiran soalnya awal mula culture terbentuk itu gabungan dari anak-anak mahasiswa UNES dan Ugris dulu dua personil gitaris sama vokal itu dari Ugris iya tapi udah keluar semua yang Ugrisnya udah keluar semua tapi tuh namanya Grisnes ya? iya, masa mau jadi UNES KULTUR? nandai dikarenya UNES kosmetik iya.. jadi ya mau aja deh terus terus terbentuk lah yang ada si dulu vokalis vokalisnya ada itu Adung sama Yurike ada cewek yang cantik banget iya cantik dulu cewek kan cantik jadi jalan sama dua vokalis itu bertahan sampe tahun 2017 kayaknya ya? dari 2012 bertahan sampe 2017 terus mereka memutuskan untuk mengeluarkan diri dari Business Council wah sayang padahal mau tak rekrut tadinya jadi trio double tapi tapi cantik sih cantik aku ga lucu aku ga lucu makanya aku pake satu kali iya sampe mana jadi sampe mana? udah pergantian personil jadi berarti pas tahun 2017 sampe sekarang nih personil yang ini tetep ya? eee jadi awalnya itu kita bersembilan sembilan sembilan? aku belum jadi vokal dulu masih main suksopone terus tahun 2017 itu pertama yang keluar siapa ya? adung aku adung dulu ya? pertama yang keluar itu malah kamu dulu ya? iya iya ini banyak yang gak tau nih pertama kali di jadi saya pernah mengeluarkan diri dari dan sampe sekarang saya belum pernah mendeklarasikan saya masuk lagi kena isi kok ya? iya iya ini pertama kali dibuka disini dulu tuh dia keluar ya cuma dianggepnya sebagai gimmick untuk album banyak orang yang mengira gimmick banyak mengera yang gimmick padahal itu beneran karena ada selisih paham sedikit lah ya bukan karena cinta kan yang bukan iya 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 itu ada 8% beneran ganteng iya cowok ganteng masalah cintanya tuh ya kalau kita kitaan mah gini kalau kita iya kalau kayak gini goblok tuh ya kembali ke topik ya? kembali kembali iya berarti gak gak vokalis dulu yang keluar gitaris kita dulu pake gitaris 2 1 dari UNES 1 dari UGRIS itu keluar semua gitarisnya berarti pertama kali itu gitaris yang keluar gitaris itu masih belum tahun 2017 loh? oh 2016 berarti 2016 akhir kayaknya jadi selama dari 2016 akhir sampai awal 2017 mungkin kita pake additional gitar kita gak punya gitaris sebelum ada masuk jadi sebelum ada masuk itu kita sempet beberapa kali ngajak gitaris tapi kayaknya gak masuk semua iya ada ada pernah pembantu kita tahun 2016 kayaknya 2017 apa? 2017? yang kita main di Impala itu tapi belum masuk jadi gitaris yang pertama kali ada main sama gitaris itu oh denny yang main sama orang jepang itu ah denny chanel juga denny ganjali oh denny bros luar biasa jadi 2016 keluar semua gitarisnya terus ada masuk itu akhir sama ada tambahan seks upon tenor ada masuk itu berdua bareng seks upon tenor jadi kita nambah seks upon tenor nambah beras eksel awalnya kan cuma aku sama will dan aku seks upon will dan trompet terus ada additional trombon terus 2016 akhir tenor sama gitaris masuk itu kita tetap bersembilan berarti ya bersembilan 2017 vokalis cowok adung memutuskan untuk keluar disusul dengan Yuriko oh jalan jalan ada hubungan sama Yuriko tidak tahu tidak tahu tidak tahu jalan cinta kalau masalah cinta itu kita gak bisa ini sabar aja sih kalau positifnya sih kalau misalkan lagi ada masalah cinta itu bisa dibikin lagu saya jadi juga kan lagu-lagu yang ada di albumnya bener banget bener banget yari kui siapa? yari kui? yorkai yorkai yuraini aduh lupa lah yuraini sampai sekarang ini 2019 berarti udah ada satu album ya? kembang pujaan wow istimewa ini nih ini berapa lagu itu? 7 2 4 eh bilur pakai kacamata dong ada 8 lagu ya kasmaran imaji senja rindu kembang pujaan bilur move on Dewi Cinta Sudika oke ini ini dari ke berapa? 8 lagu ini ya? ini nyambung-nyambung gak nih ceritanya? iya bisa dijawab yang lain siapa nih yang bikinnya? ada ada jadi ke 8 lagu tersebut itu nyambung semuanya dari kasmaran imaji senja rindu semuanya itu menjadi suatu cerita yang utus oh waduh waduh ngapain bawa-bawain cinta masalah cinta itu loh sensitif ya soalnya sensitif soalnya menjawab di SMA pernah kayak gitu sih ya? wah siapa nih? wow ini dan semuanya udah ada video klipnya belum nih? ini 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 baru sampai kita bikin baru sampai rindu ya? iya kepeculan kita beberapa hari yang lalu baru rilis video klip wah sama yang rindu ya? rindu orang yang link ada di deskripsi ya oke oke di deskripsi kita ya pasti kan yang ngepecin yang ngepecin nanti kalian harus gini ya tapi ini di launching waktu tahun 2018 2018 ini 2018 ini 2018 dan proses dari ke 8 lagu ini dari tahun berapa? 2017 kan? 2017 akhir 2017 akhir? kita mulai bikin lagu 2017 akhir tapi proses recording mungkin Januari 2018 ya? Januari, Februari mungkin proses rekaman dari berarti dari single ke single baru langsung ke album ya? nggak ke mini album ya? nggak langsung dari dulu ada 2 single dulu Bangujaan sama Rindu itu udah pernah kami rilis yang Rindu kan dulu awalnya cewek vokalnya nggak ada cowoknya yang ke Bangujaan kan duet oh iya 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 yang pernah main ke Jeng Jeng itu kan? iya iya sih itu lupa aku nama ya tadi Yarinu Yurkai 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 wonat wonat sih eh ini dimakan nih udah tadi dibeliin sama tadi makan-makan ibu negara apa-apa kan dimakan ya Buda Ifet disini kayak BSK Meseleng soalnya ya tapi ngomong-ngomong kalian kan ini masih peduli dengan bentuk rilis ya ini kira-kira kalian rilis ini dalam berapa-berapa kopi ini? 250 250 dan itu udah habis lumayan masih ada sisa sih masih ada sisa nah ini buat ya masih sisa bisa dibeli disini di basecamp sini atau di sini bisa kontak nih di DM Instagram pokoknya di Instagramnya Krisis Culture atau nggak di Instagrammu si Jeng Jeng bisa kalau Jeng Jeng kita dapat persenan apa-apa atau kalau mau gratis bisa tapi kalian harus ngontak Krisis Culture untuk main di acara kalian dulu nah boleh juga itu gratis kita kasih boleh 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 kalau acaranya gratis amal cari iti gitu kita ya 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 ini buat ini gratis lu kira? nah gitu aja sekarang kita selalu mau hadir karya ya yaudah taruh lagi ya kembang bejaan dan kemarin udah sempat liat video clip barunya nih yang Hindu rilis tanggal berapa kemarin tuh? 21 November ini soalnya ada YB-nya juga loh kerubangan ya oke 21 November 2 ribu 28 eh sudah dan subscribe-nya sekarang udah 12 ribu ya? amin udah udah 12 ribu makanya ditonton biotabah banyak siap mantap ya dan itu setiap ini kan punya cerita masing-masing nih ini ini songwriter-nya satu orang apa beda-beda? kebetulan aku semua Mas Adam? oh Adam semua semenjak nikah sama mbak ini lumayan pintar wah Adam biasa iya sih yang buatin lagunya adam baduku adam alam alam lagunya ada bukan ada oh iya iya emang yang namanya Adam itu luar biasa itu nah dibukain pasannya nanti bisa disuit ini Adam nanti ditayangin ini Adam ini Adam pencipta lagu kulisnya sekali loh nanti pakai foto ini oke kulis lo kemana? Mas Inul nih eh Mas Adam dari ini cerita cerita apa namanya realita atau kebetulan kalo aku bikin lagu sih ada cerita realnya tapi aku lebih-lebein gitu maksudnya dibikin drama gitu sebenernya gak gak terlalu gitu tapi dikasih intrik sedikit biar lebih menarik aja gitu tapi memang sebenernya semua pengalaman pribadi ya? temen-temannya sih ngeliat dari ada pengalaman pribadiku ada juga pengalaman orang lain juga yang harus masukin itu jadi tapi paling dominan pengalaman pribadi ya gini ya? pengalaman pribadi tapi sampe sekarang punya cewek kan ya? punya tak baru ya baru lagi ya itu semakin banyak repreksi yaa Adam udah punya pacar gak usah mati 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 sama Adam ya udah balikang oh sempet putus berarti makanya baru kan ya makanya jadi orang ganteng ya 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 balik lagi di kristas yaa jadi baru matang gak sih bisa di cut sih selama perjalanan buat album apa kembang bujaan ini kesulitannya apa sih? kesulitan ataupun nanti ada suka duka gitu ya suka dukanya lah untuk dukanya nah ketika kita bikin album kembang bujaan ini kan kita butuh waktu yang banyak intensitas waktu yang harus diprioritaskan bener-bener sehingga waktu itu seksopun kami si Dimas itu yang tadi denot itu jadi keluar yaa karena dia punya kesibukan dan kita juga ada kesibukan yang lebih gitu loh jadi bisa kita bisa meruitaskan bukanya jadi kehilangan satu personir gitu jadi sebuah karya itu harus ada pengorbanannya seperti itu wah eh kalau yang trompet siapa? Wildan siapa? Wildan gimana nih? oh iya ini dia lagi upacara gak ya? kamu peringatnya dari guru sih? dia kan guru selamat dari guru selamat dari guru pak abram pak abram dan apaan sih? jadi potensi raih prestasi jadi mas dari guru tapi iya sih selamat dari guru pulas ya? itu dukanya tapi dukanya suka siapa nih mas? sueng suka terus ya enggak? sukanya ya itu sering kumpul aduh argumen itu seru sharing-sharingnya gitu ya itu malah jadi itu tadi itu masuk Lawyer's Club aja kalo Ardo anjir nah ini ngomong-ngomong ke Bang Bujaan nih yang video clipnya juga kan tak lihat-lihat tadi kan ada kesamaan nih apa? eee berentetan cerita iya kalau kita kepoin memang dari Kasmara nih kalau kita lihat lagu-lagunya itu memang ada rentetan bisa gitu dan video clipnya juga sama orangnya video clipnya si siapa itu namanya? yang mana? yang cewek? Rohayi siapa? Rohayi siapa? Rohayi siapa? Rohayu ayu putri Yahayu potri siapa? Fahri Fahri yang cewek apa? yg yang cewek dulu coba cewek Aji cewek Brasetio anak Unes juga ya? anak Hukum itu? kok bisa? bukan ya? bukan oh kira-kira yang Hukum kadaan Kudiah kok dihukum ya? pakai balik lagi hahahahah yg yang ceweknya siapa namanya? fefe nah itu cantik banget jangan janti P siapa? jangan janti P jangan janti P video klipnya yang penasaran juga yang image senja ada di perhutanan itu kita pengambilan gambar pertama di hutan Penggaron itu di Ungaran yang kedua di Tinjo Moyo yang sebenarnya dari rentetan ini itu kita ambil dari tempat wisata di Semarang sih biar kita juga bisa mengangkat tempat wisata biar wali ngota tak wali ngota masih gak kenal sama kita dari yang pertama kas Maran itu kita di Selosya Ungaran terus kalo yang Imaji itu di Jomoyo sampai Penggaron itu kan juga gak terlalu rame kayaknya wisata itu kan biar kita bisa meng-up atau kasih tau orang-orang di luar Semarang mungkin Semarang itu punya kayak gini lho kita wisata hutan-hutan yang masih asri gitu lho sana aja kita lihat burung sama sih Manu kan burung ya itu di Selosya yang rindu nih yang rindu itu juga Ketalamah yang di bangku-bangku itu ya sama di internasional Ahmad Jani itu boleh masuk juga kan bisa masuk di bandara ya khusus bisnis pasti kita udah bawa ke bandara selama 1 hari terbiasa apa jaman-jaman sekarang Yurike pindah ke sini ya siapa tuh orang Jepang sih Yurike di bandara kan Translate ya Cina juga bisa pacarnya Adam bisa Masa sih? Masa sih? kaya gitu ya enggak kalo saingannya sama ganteng udah susah udah ganteng bisa musik kayak juga kapa berarti setiap rentetan semua ini adalah wisata kota Semarang ya sebenernya ya? kota wisata kisah orang pacar biasanya kan di tempat-tempat wisata jadi bukan di semak-semak gitu hotel banyak hotel juga kita bisa promosi gitu Sama kemarin juga skincare atau apa? Skincare ya? Navena Skincare Terus ada dimana yang kemarin kafe nya sini tuh? Oh The Cosmic Itu di Banaran, Gunung Pati Itu deket situ ya? Iya kita pernah kesana tuh Dan di dalam album ini yang berperan itu, yang paling orang berperan, siapa sih? Siapa aja sih yang di dalam album ini? Terutama Adam lah, lirik-lirik dari semua kan Adam Dan di dalam produksinya itu ada siapa aja tuh? Oh ya, ini rekod di Moja Terima kasih Moja Record Terima kasih Moja Record Mas Arnen Mas Arnen Gokil Mas Arnen Gokil Nyetaknya dimana gem? Oh iya, nyetak kita fisiknya itu di Soundbox Jogja Oh Soundbox Jogja Wow, istimewa sih Terus ada banyak juga yang berproduksi juga disini ya, sebentar ya Oh ada siapa aja nih? Semaraskah Foundation Wah, luar biasa Karena kalo gak ada SSF mungkin gak bakal terbentuk disini Iya bener Itu, kalo gak ada Lantai 3 mu sih gak ada 2 double Iya bener Nah gitu sih Jadi walaupun Lantai 3 itu begitu, ya kita cinta Loh umpan Walaupun umpan doto Pangeran dipon Nama acaranya apa dulu itu? Kita pernah main disana ya? Nama acaranya become a friend Ah, 2016 itu ya? Iya, walaupun sekarang Udah Gak ada Ya di rapel lah ya Di rapel Karena kita rencana sih memang mau panggil artis besar Langsung yang gede Artis yang gede tuh kayak macam Rekisi Nah, Cina tuh udah kurus di Tegisi Iya Tentu Tegisi Cus Cuk Em gak ngerti Jangan lupa like, share dan subscribe ya.